Jago bener lo Gak salah lah Lo sering-sering push up Ikutan dong diet makannya Oh gak Kalo gue keker Ntar cewek-cewek pada nempel sama gue Terus bisa-bisa gue jadi Playboy Mungkin aja ya dit Apalagi model-model kayak lo Yang mantan cupu Dih Meledek Kemudian kalian pun sampai Di depan kamar kalian yaitu 35 Pas Aldo baru aja mau masukin kunci Lo ngerasa ada orang yang lagi Berdiri di sebelah lo Pas lo nengok Bener aja Ada orang yang lagi ngebuka kunci Di kamar sebelah Orang yang dulu lo sering Ketemu Tapi Entah kenapa Belakangan ini jarang banget Kelihatan batang hidungnya Siapa? Hah? Apa kabar nih orang? Dimas buset Lo selama ini kemana aja Di rumah Hah? Di rumah Di sekolah rumah kah? Maksudnya School home ya? Hah? Iya juga ya Kan lagi musim liburan Hah? Maaf Gaje banget pertanyaan gue Hah? Kok dia mas Kok dia diem sih? Wah Ini niru Angga ini pak Oh ini fix Kakaknya Angga ini sih Hmm Aneh Kok si Dimas keliatannya lemes gitu ya Biasanya dia paling Energetik dah Kalau masalah Bersosialisasi Dimas pun berhasil Membuka kunci kamarnya Lalu hendak Berjalan masuk Kedalam kamar Namun langkahnya terhenti Karena mulut Aldo yang Kekepoan Eh Lo sekamar sama siapa mas? Gue sendirian aja Hah? Seorang ketua OSIS Hits kayak Dimas Sendirian aja Mau gabung kamar Sama kita aja gak mas? Hah? Gak usah deh Gak apa-apa Kalian kan juga Udah berdua Gak apa-apa kali mas Kita juga gak keberatan kok Ya kan doh? Lo menyinggol dengan Aldo Suruh dia ngomong Eh iya Hei Gak apa-apa kok Lagian gue udah biasa juga Sempit-sempitan Makasih ya Udah nawarin gue Tapi serius Gue gak apa-apa kok Sendiri Gue masuk kamar duluan ya Eh Bentar mas Dimas masuk Dimas masuk begitu aja Ke kamarnya Terus nutup pintu Dan lo gak digubri sama sekali Hah? Si Dimas kenapa ya? Udah lah Dit Paling dia lagi pengen sendirian aja Mending kita masuk ke kamar Hmm oke deh Yuk Kamar kalian pun terbuka Lo dan Aldo berserta Barang-barang bawaan kalian pun Masuk kesana Gila 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 Ini kamarnya bagus banget Weh Sejak kapan sekolah kita Bermodal gini Bermodal Haa Gak sia-sia ya Bayar SPP mahal-mahal Yeay Yang bayarin kan juga nyokap kita Kita mah terima enak aja Tinggal numpang rebahan disini Aldo menjatuhkan dirinya Pada kasur yang keliatannya Empuk banget itu Bikin jadi lo tergoda Buat rebahan disana juga Geser dong Geser Jangan di tengah-tengah gitu Napa? Haa Bodoh Kalo mau gue geser Serang gue Buset Hah? Siapa takut Lo mengambil salah satu guling Di ranjang itu Dan mengambil ancang-ancang Sebelum menimbul Aldo Buk Kena tepat di muka Aldo Komuk gak tuh Makan tuh gebukan Siapa suruh Diemin gue Beberapa hari belakangan Hehehe Woy Sharan Gue lagi melek tadi Jadi kelilipan kan sekarang Sini gak lo Aldo menarik guling yang lain Lalu berusaha menyerang lo Sambil ngedip-ngedip Kelilipan Tapi Namanya juga kelilipan Penglihatan jadi gak fokus Weh Gak kena Gak kena Hehehe Aldo terus ngejar lo Buat bales rendam Dan sambil kejar-kejaran Kalian teriak-teriak sendiri Kayak orang freak Jangan main-main ya loh Dit Tau sendiri kan Gue selincah apa Ideh Iya sih Kalau masalah basket Dia lincah pak Walaupun badan Segeri gaban Hahaha Kurang tau sih Tapi Kalau emang Beneran lincah Harusnya gue udah ketangkep kan Dari tadi Sial Aldo balik kejar lo lagi Dan kalian terus berlari Mengitari kamar Sampai akhirnya posisi lo Udah tersudutkan oleh Aldo Cari jalan damai Lo pun cepat-cepat Naik ke atas ranjang Dan tentu aja Aldo mengikuti lo Dan hendak mengebuk lo Lo yang udah terpojok Terpaksa mencari akal Buat ngalihin perhatian Aldo Eh Bentar loh Bentar Daripada main pukul-pukulan Guling Mending kita ganti permainan Apa tuh Apa ya Yang kira-kira Ini anak suka Ah Gue tau Main trampolin aja yuk Hah Lo melompat-lompat Di ranjang yang puk itu Asli kayak orang noral Dan seperti dugaan lo Aldo terlihat tertarik Melihat lo yang lompat-lompat Di kasur mahal Gila Ini seru banget sih Do Mending lo cobain deh Eh Dengan wajah ragu Aldo mencoba Melompat-lompat kecil Di atas ranjang Awalnya Kecil Tapi perlahan Lompatannya Itu menjadi Semakin besar Dan besar Wah Gila dit Sensasi Macam apa ini Ah Sensasi ranjang mahal Bos Beda banget Sama ranjang di rumah gue Udah kayak Tepos Asli Sampai pegasnya Keluar semua Hahaha Kalian Terus melompat-lompat Kayak orang udik Sampai akhirnya Kalian capek sendiri Dan rebahan aja Di kasur Ah Udah lama banget ya Nggak main-main gini Tau Entah kenapa Makin dewasa Makin serius aja Jadi lupa serunya Main kejar-kejaran Lompat-lompatan Dih Sejak kapan lo serius Doh Tiap hari Masih suka bercanda kok Haa Kalau bercanda mah Udah jadi Jati diri gue Tapi maksud gue Tuh bukan itu Dit Terus apaan dong Nih Gue bayangin ya Kalau misalkan Gue pindah Ke Natuna Itu kan bener-bener Perubahan yang besar Banget Dit Hah Seketika lo melihat Aldo yang termenung Sambil melihat Langit-langit kamar Dan wajah Aldo yang tadinya Ceria seketika Langsung galau Gue bakal ninggalin lo Ninggalin Tania Wah Jadi sad Terus lo sama Tania Jadinya gimana Setelah semua perjuangan lo Masa gitu aja Gak mungkin lah Dit Gue gak mau Kalau gue sama Tania Berakhir begitu aja Jadi Lo bakal pertahanin aja gitu Walaupun tanpa status Dipikir-pikir Bener juga sih Dit Gue sama Tania Masih gak ada status Apa malam ini Gue tembak Tania aja ya Jadi Kalian bakal LDRan gitu Iya Gimana menurut lo Gue sih gak yakin sih Kalau misalkan LDR Soalnya tadinya udah jadi korban LDR Masa dia harus mengulangi Kesalahannya lagi Aduh Gue bilang sih Gas aja Yolo men You only left Onsh Onsen Onse Oh Tuhan Tih Apaan sih itu Gue gak ngerti bahasa Inggris Hah Hmm Bener juga Thanks ya Dit Lo emang Brother gue banget lah Haa Emang saya sama brother Harung saling bantu Jadi gimana nih Malam ini Mau ada Candle light Dinnernya Apa gimana Candle light dinner Jujur Masih belum ada konsepnya Si Dit Gue Bahkan Pengalaman terakhir Gue Nembak cewek aja Pas kelas 5 SD Oh iya Oh iya Dan bahkan itu pun Ditolak ya Makasih Dit Udah ngingetin Lah Malah keceplosan lagi gue Hmm Gini aja Berhubung gue Punya pengalaman Nembak Dan berhasil Mungkin aja Gue bisa bantu lo Nah Itu Dit Coba lo Kasih tau gue Harus ngapain Udah Kita langsung Geladi bersih aja Geladi bersih gak tuh Hah Gimana Maksud lo Teori doang Tanpa praktik Itu nihil Coba lo Anggap gue Tania Terus lo Pura-pura Nembak gue Serius Dit Iya Lo mengangguk Dengan mantap Dan penuh Keyakinan Ngeliat Keseriusan lo Aldo pun Menarik nafas Dalam-dalam Oke Kamera Rolling And Action Eh belum Belom Kemudian Ia mengembuskannya Kalian masih Dalam Posisi Sama-sama Rebahan di kasur Ini gue Gak harus Ngeliat muka lo Kan Gak usah Gak apa-apa sih Geli juga sih Kalo ngeliat mukanya Cuman Kalo mau Lebih mantep Persiapannya Mending Sekalian Belajar Natap Mata orang Elah Kalo Mata Tania Pasti gue Berani Tatap Dit Cuman Kalo yang Diliat Mata lo Kan Gue jadi Geli Sendiri Apalagi gue Yang Baca He He Ya udah Senyaman lo Aja Aldo Lagi-lagi Menarik Napas Kemudian Menghempuskannya Oke Kamera Rolling And Action Ah belum lagi Namun sebelum geladi bersih dimulai Tiba-tiba Ya elah baru mau action gitu ya kan Lo mendengar suara kayu bergerak perlahan Suara apa tuh dong Pintu kebuka gak sih Ketiup angin deh kayaknya Oh yaudah lah ya Karena terlalu mager beranjak dari kasur Kalian mengabaikan suara itu Lalu kalian kembali ke urusan geladi bersih Oke Hmm sebenernya Kalo gue boleh jujur Gue udah lama banget mendem perasaan sama lo Aduh basi banget sih lo doh Kayaknya dialognya yang dipake Udah sejuta umat buat nembak deh Mungkin lo juga udah sadar sama perasaan gue Dan gue harap perasaan ini Gak cuman sepihak aja Gue suka sama lo Lo mau gak jadi pacar gue Kenapa tuh Kok Geter sih Tiba-tiba lo mendengar suara benda jatuh dari arah pintu Lo sama Aldo yang tadinya rebahan pun langsung bangkit seketika Ha Bunyi apaan sih Ha Ha Betapa kagetnya lo dan Aldo Ketika melihat sosok yang berdiri di depan pintu kamar Aduh Wah Saham Fix Saham ini sama si Dimas Sorry Gue gak bermaksud Buset Itu anak sejak kapan berdiri disitu Lo mengamatin gerak-gerik Dimas yang terkesan akurat dan mengecurigakan Sampai batuk Hmm Sorry Gue bukan maksud ganggu Tadi gue cuman mau minjem remote AC doang kok Tapi kayaknya lo berdua lagi sibuk Jadi gue cabut aja deh Dimas cepet-cepet mungut remote yang tadi gak sengaja dia jatuhin ke lantai Dan setelah mengambil remotenya Dimas langsung melangkah mundur Lanjutin aja dit Duh Anggap aja gue gak masuk kesini Hah Wah asli Sahamnya kebangetan Fix Dia gagal paham Eh eh Mas Bentar dulu Apapun yang lo liat Ini semua gak kayak yang lo bayangin kok Gue sama Aldo cuman lagi Iya gue paham kok maksud lo Tenang aja Gue bakal rahasiain ini kok Ya gak gitu juga dong Allah Si Adit masa mantan playboy jadi Jadi Dimas makin mundur Hendak keluar dari kamar Tapi lo langsung melompat dari kasur dan mencoba menghentikan Dimas Enggak Dim Lo salah apa Jangan deket-deket dit Gue masih lurus Dimas langsung melompat Mundur dan mengarahkan kedua tangannya ke lo Untuk menjaga jarak Udah kalian lanjutin aja berdua Sorry gue ganggu Setelah itu Dimas langsung ngibrit masuk ke kamarnya Lo sama Aldo cuman bisa tatap-tatapan sambil bengong Aduh Si Dimas malah gagal paham Masa dia ngira kita Udah Jangan dilanjutin Ini gawat banget Kalo sampe Tania tau Bisa-bisa rencana nembak gue gagal Kan Dimas bilang Dia gak bakal bilang Siapa-siapa Terus lo percaya gitu aja Asli Masalah ini harus di clearin sekarang juga Makanya itu lo cepetan Tembak Tania Biar gak ada salah paham Iya dit Gue emang kalo bisa juga tembak sekarang Cuman kalo siang-siang gini kan kurang romantis Ntar gue ditolak gimana Ya juga Jadi biar ntar malem sukses Apa kita latihan lagi aja Udah Udah trauma Si Aldo asli udah trauma Kayaknya udah cukup deh dit Gue jadi agak trauma Gara-gara kejadian tadi Iya iya Ya udah kalo gitu dong Lo dan Aldo pun Diam-diaman sejenak Kalian masih duduk Sebelahan di atas kasur Namun suasananya menjadak Akurat banget Seperti ada balok besar yang membatasi kalian Sial Gara-gara si Dimas salah faham Gue sama Aldo jadi ikutan akurat Hmm dit Kenapa Kita mau ngapain gitu gak Maksud lo Mau ngapain Kenapa muka lo pake panik gitu sih Maksud gue Ngapain kek Cari kegiatan Daripada berduaan doang Kayak gini di kamar Oh sabi-sabi Kalo itu sih bisa Gimana kalo kita Ketempat Lala sama Tania Eh Iya Gue juga penasaran Sama kamar-kamar anak cewek Gimana Gue punya feeling deh Kalo kamar mereka Lebih bagus Jangan feeling-feeling aja Mending langsung kita liat yuk Ayo-ayo Dan kalian pun kemudian bergegas Mengganti baju Lalu meninggalkan kamar kalian Berikut dengan keakuratan Yang masih tersisa disana Terima kasih Terima kasih.